Intro Rizky Febian baru sadar Kepergian Lina Sang Ibunda sama dengan hal ini Rizky Febian ungkap fakta Jika tanggal meninggalnya Lina Sang Ibunda Ia sempat mengunggah momen kebersamaan mereka berdua Dua tahun berturut-turut Kepergian Lina untuk selama-lamanya Tentu meninggalkan duka mendalam Untuk seluruh keluarganya Apalagi untuk anak-anaknya dan keluarga dekatnya Tak hanya meninggalkan duka Kepergian Lina juga menimbulkan banyak misteri Berbagai kejanggalan ditemukan keluarga Mantan istri Sule ini Hingga akhirnya Makam Lina harus dibongkar Untuk dilakukan otopsi Banyak keluarga terdekat Yang menyaksikan pembongkaran Makam tersebut Termasuk sang suami Teddy Dan kedua anak dari penikahannya Dengan Sule Rizky Febian dan Putri Delina Juga ikut menyaksikan Makam Ibunya dibongkar Lina meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2020 kemarin Pada tanggal yang sama Dua tahun yang berbeda Rizky selalu mengunggah foto tentang ibunya Postingan pertama diunggah pada tanggal 4 Januari 2016 Dalam unggahan itu Rizky Febian memajang foto keluarga yang sedang berkumpul lengkap Saat itu Lina dan Sule belum bercerai Mereka tengah menikmati makan bersama dengan keempat anaknya Sule, Lina bersama empat anaknya Terlihat ceria berpose di depan kamera Ke Time White Family Tulis Rizky Febian Diunggahan itu Sementara postingan kedua Diunggah Rizky Febian pada 4 Januari 2017 Dalam unggahan itu Rizky Febian memajang Potet ibunya seorang diri Dengan foto hitam putih Yang diunggah Rizky Febian Lina terlihat sedang tersenyum Anak sulung-sule itu Menuliskan caption singkat Dalam unggahannya My Mom Tulisnya Kebahagiaan dan kesedihan yang dirasakan oleh keluarganya Sempat ada yang mengait-ngaitkan Mama meninggalnya tanggal 4 Januari Dimana 4 Januari 2016 lalu Saya posting foto keluarga yang lagi kumpul semua Terus 4 Januari 2017 Saya posting foto Mama seorang diri Dengan caption My Mom Ya itu kebahagiaan lah Intinya Tapi tanggal 4 Januari 2020 ini Kita harus bersedih Karena ditinggalkan oleh Mama Jelas Rizky Selain itu Rizky juga teringat Dengan lagu ciptaannya Yang khusus dibuatkan untuk Lina Yang mana lagu itu Diciptakan Rizky secara spontan Pada Tahun 2016 lalu Namun kini lagu itu Menjadi kenangan terindah Baginya Itu tuh tahun 2016 Di salah satu TV itu Aku disuruh bikin lagu spontan untuk seorang ibu Terus waktu itu aku bikin penuh dengan penghayatan Nah ketika aku di kondisi seperti ini Diingatkan dengan lagu itu Tandasnya Itulah guys Terkait Rizky Vivian yang baru sadari Kebergian Lina Ibundanya Sama Dengan Unggahan Di feed Instagramnya Beberapa tahun lalu Termasuk ketika dia menciptakan lagu Untuk sang ibunda Lalu bagaimana menurut kalian guys Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya